Intro Pandemi COVID-19 menuntut semua pihak dan lembaga untuk bersinergi bersama, mencegah penyebaran virus ini. Badan kontak majelis taklim sebagai salah satu komponen baksa yang sangat dekat dengan masyarakat, juga dituntut untuk melakukan upaya yang sama. Oleh karena itu, sinergitas antar lembaga menjadi penting dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan itu. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah BKMT Aceh Diah RT Idewati dalam sambutannya usai melantik Ernita Hasibuan sebagai Ketua BKMT Kabupaten Aceh Tamyang di Aula Set Dekap Setempat pada Minggu 29 November 2020. Saat ini salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker kepada para pengurus dan anggotanya. Secara lebih luas, setiap anggota BKMT dapat mensosialisasikan protokol kesehatan ini dalam berbagai kegiatan majelis taklim yang diikuti, serta di lingkungan tempat tinggal masing-masing ujar dia. Dalam sambutannya, dia juga mengingatkan kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pemerintah melakukan berbagai upaya penjagaan dengan sejumlah pembatasan, juga sangat berimbas pada perekonomian masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa BKMT dapat pula berperan dalam meningkatkan kapasitas kaum ibu dan muslimah, tidak semata sektor ekonomi, tapi yang jauh lebih penting adalah pendidikan.